Salam Satu Yali Yang saya sayangin, adik-adikku semuanya Dari Masyarakat Surakampir Dan yang saya cintai, saudara-saudaraku, bonek, boneka, peduli cuma berkah Jadi, sebelumnya, saya mohon maaf tadi terlambat Karena saya baru selesai periksakan anak saya jam 2 di rumah sakit BDH Karena, mohon maaf di masa pandemi ini, mau operasi itu gak kayak dulu Jadi, sangat lama oleh Desember itu, periksaan terus tiap hari Karena apa? Kabarnya penuh COVID, sampai pindah ke 3 rumah sakit Habis itu, pemeriksaannya ditambahin suat, ditambahin rapit Padahal, mohon maaf, anak saya itu cuma jatuh, patah tulang, engkong Jadi, mau operasi itu sangat rumit Jadi, kadang-kadang kalau saya slow rest seponan papa, mohon maaf Karena sebagai seorang ibu dunggal, otomatis saya harus Memutarakan anak Tapi, saya juga tidak lupa kepada adik-adik, yatim, semua yang ada di sini Sudah-sudah, bonek, pak ustad, pak kapol, semua bahwa Kita urusan anak iya, tapi jangan lupa bahwa Dalam Islam itu, kita harus sangat sayang kepada anak yatim Karena, ada rezeki kita juga yang harus kita bagikan ke anak-anak Jadi, di sini saya mau memperkenalkan, pak, karena tak kenal, maka tak sayang Ini ada bahku dari Bungu Rasih, ini bonek senior sekali, pak Terus, ada Mas Tarwin, daerah Benowo ya mas ya, rumahnya Ada di Yusri, ini juga, dari Bungu Rasih, kemarin ibunya baru saja meninggal Jadi, terasiang sekali, dan ada juga mas dari Bungu Rasih Terus, ada dari Tempun Ruku, itu di Nanda Ada di Angel dari Manuan, Manuang Keto Beliau ini juga usaha nasi kota, makanya Mbak, saya juga mau jumpa untuk adik-adik, yatim, nasi, oh ya Alhamdulillah, gitu Nah, karena kan, kita ini inginnya itu, semuanya bahagia, semuanya sehat Dan semuanya senantiasa dalam diri dengan Allah Juga yang memaikan kamera ini, dari spesialis luar pulau, Mas Arpan Dan juga ada adik saya ini, di Vani dari Rungkut Jadi, cowok kan di Rungkut bersama adik yang kecil Demi cintai, karena kalau nggak cintai kan nggak mungkin ada di sini Jadi, tak kenal, maka tak sayang Kemarin saya pas tolong nggak ketemu adik ini yang diri, kalau nggak usah di Masjid Ambil Jadi, saya ingin kita semua istiqomah berbagi niatnya Satu dan beribadah daripada Allah Dan yang kedua, mari kita mendapatkan supaya Covid ini segera benar-benar lenyap Karena semakin hari, tiap buka WA, Pak Kapal Seksa itu sedih Ini lari-lari, Pak Harjimu terus, gitu Yang anggota DPRK, Pak Karton, Semingguh kemudian istrinya Yang DPRD Provinsi, yang Kepala- Kepala Dinas Bu, apa? Bu Candel itu Pak ya, Kepala Dinas PRK Jadi, terus meninggal karena Covid Jadi, saya ingin kita semua, ya itu tadi Tetap menjaga keimanan, sholat kita, ahlat kita Dan yang utama, jangan lupa berbagi Karena diri sendiri kita itu ada, memang hanya anak-anak yang Dan lalu, saya juga mendapatkan biar persepaya ini bisa tampil lagi Informasinya kan 20 Maret tadi, ternyata kayaknya diundur lagi Karena kami ini rindu, kalau tetap semua ya Pak Jadi, apa ya, anak-anak di sekolah hidup terus, datang-tang tukas Tapi kerjakan tukas terus, gitu kan, bener ya Kak Dia? Enak gak? Sekolah, datang tukas, tapi tunggung-tunggung Saya aja jadi seorang ibu aja, ya saya terus baca Punggungan tukas nih Masya Allah Jadi, ayo nanti Pak ya, kita mendoakan biar Covid ini benar-benar lenyap Kita semua diberi Allah kesehatan, keselamatan, dan yang utama itu hati yang bahagia Karena hati yang bahagia itu meningkatkan ibu kubus Sehingga, kalau kita sehat, pikiran kita sehat, kita bisa bekerja, bisa sukses Dan jika memang, karena pandemi ini banyak yang pekerjaan itu di Mohon maaf di rumah Kak, ya kan, termasuk saya sendiri dulu kerja di Toyota Karena ada pandemi di rumah Kak, kita tetap bertawarkan kepada Allah Tetap, bagaimana caranya bisa berusaha yang halal, dan bisa untuk menurut-menurutku Jadi, maaf maaf, saya ini juga suka main gitar, suka kami Kadang-kadang, saudara-saudara saya di kumerasi ini Karena sekarang pekerjaan ini sulit kadang-kadang ngamain, tapi itu halal Kan bener ya, ya daripada rambut ya Pak ya Daripada yuri, juri, teman-teman, Pak, ngamain itu halal Jadi luar biasa kita bawa gitar, Pak ini Saya itu tiap hari di mobil bawa gitar, Pak Untuk menghibur siapa saja yang ini ya, karena Pak Memang, ya, yang utama sudah mengaji Tapi biar kita tidak terlalu stress di masa pandemi Kadang-kadang kita bermain gitar, karena Pak Untuk meningkatkan imun ya Pak Karena, jangan lupa juga tentu pakai masker Jaga jarak, terus sering cuci tangan Karena ternyata yang dibilang gak percaya COVID Tapi yang meninggal, karena COVID kebanyakan Dibilang, apa, COVID ada Iya 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 Sebetulnya kalau kaling, saya kan kelihatan, Pak Ini virus ini kan gak kelihatan Tiba-tiba kembang, langsung Seakhir-akhir itu Yang mengalami itu mulai dari atas Sampai kolom bisa kena COVID Sehingga Saya disini itu inginnya kita semua sehat Bisa berkumpul terus Dan bisa berbagi terus dalam suasana yang bahagia seperti ini Dan semangat ya Hati-hati ya Coba saya cek son lagi Salam Satu Lali Wari Kamu terima kasih Ya, semangat Dan kali ini Kami kenapa gak banyak bahaya Karena pesennya bukan warna sih Tidak boleh di atas 50 orang Karena kemarin aja Pak Ustadz tadi, tangga 20 itu Sahabat saya, Pak Zahidil Usni itu mau menikahkan anaknya pun Tangga 21 kemarin Itu tidak boleh Karena malah di masa pandemi dikerasan Kira-kira Akhirnya Nikahnya Dikanti besok di Madura Itu pun dengan Promotor persiapan Jadi kalau sekarang Ini kami sedikit Karena memang amanah Pak Kapolda dan Buka Polres Agar dibawah di Madura Jadi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jangan Sungkan Kalau ada apa-apa Komunikasi Karena kita ini Silaturahim di masa pandemi ini Kan nanti gak harus tenang Bisa lewat telepon Atau WK Pokoknya saling mengabarkan Dan menjelaskan Dalam kebaikan Dan demikian Pulang lebihnya Saya mohon maaf Oh ya Dan nanti Kompoanya ya Operasi Satu-satunya anak saya Yang sudah sejak 3 bulan Merah-merah di rumah sakit Cari 3 rumah sakit Alhamdulillah Senen Dijabalkan Dan besok mulai Oktama Di rumah sakit BDH Demikian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi